Bilk di Kota Milk Halo semuanya Wilk, kau di mana? Ah, kau bukan Wilk Maaf, apa Wilk ada di sini? Oh, Bilk, kau di sini? Sedang bertemu denganmu, sudah lama ya Wow, kau punya pekerjaan yang bagus di sini Ayo, itu denganku Tunggu dulu, Tuan Brad Ini adalah sepupuku, Bilk Dia di sini untuk berlibur Dia susut kedelai dari pedesaan Halo Tuan, senang bertemu denganmu Aku mendengar banyak tentang Bread Barbershop ini Ah, itu biasa saja, nikmati waktu berliburmu Wilk, pelanggan akan segera tiba Jadi siapkan sirup raspberry Ya, Tuan Brad Bolehkah aku ikut dan melihatmu bekerja? Tentu Raspberry masuk ke dalam blender Tekan tombolnya Tunggu sebentar, Wilk, apa yang kau lakukan? Apakah ada yang salah? Kalau campur raspberry seperti ini Vitamin C dan likopennya akan hancur Mereka jadi lembek dan rasanya menjijikan Li, li, apa itu? Tunggu sebentar Beris pergi ke batu kilangan Lalu putar dan putar seperti ini Wilk, kenapa lama sekali? Pelanggan itu adalah Batu kilangan? Semua selesai Coba sedikit, Tuan Brad Oh, ini adalah Seperti makan setemuk buah beri liar yang berempun Yang tumbuh di ladang alami pegunungan Alpen Aku belum pernah minum sirup seperti ini dalam hidupku Wilk, maukah kau bekerja di pangkas rambutku? Tuan Brad mempekerjakannya Aku akan coba Aku setuju Wilk, bawakan aku adonan sekarang Sebentar, Tuan Brad Tunggu sebentar Sekarang ayo mulai Apa yang salah? Apa yang sedang kau lakukan? Aku perlu membuat adonan yang seger membawanya ke Tuan Brad Wilk Adonan yang diuleni dengan mesin tidak elastis dan tidak berguna Kenapa kau mengincak adonanku yang berharga? Ini disebut pemijat kaki Pengrajin ahli melakukan ini Dia lompat kali dengan adonan Wow, Wilk, kau luar biasa Pria muda ini adalah permata yang tersempurna Aroma kopi segar Aroma pedas akan hilang kalau kau menggunakan mesin Panggang biji kopi sendiri jeling dengan batu Kemudian Anda mendapatkan kopi dengan aroma kacang ini Bau apa ini? Tuan Brad, ini espresso yang baru diseduh Bukan itu Ini dia Bagus sekali Bagaimana kau buat kopi yang begitu nikmat ini? Kenapa semuanya jadi ribut? Aku selalu melakukan ini di kampung halamanku Ah, Wilk, bisakah kau bertanggung jawab atas manajemen inventaris? Hah? Bagaimana denganku? Oh, sekarang bagian kebersihan Manajer inventaris baru Adalah Wilk Kedengarannya sangat menyenangkan Aroma selai raspberry yang manis Dan Marin yang lembut ini luar biasa Sejak Wilk datang, kualitas bahannya jauh lebih baik Ini bukan itu Bilk, ada apa? Apa yang terjadi? Rasanya tidak tepat Apa yang salah dengan rasanya? Ya ampun, ini luar biasa Apakah kau kehilangan selera? Coklat murah yang mengerikan ini Membuat sirup yang enak ini tidak mungkin dibuat Coklat ini terbuat dari koko kelas atas Ini bukan murahan Tuan Brad, mulai sekarang aku ingin memelihara pohon kakau sendiri Memelihara pohon kakau sendiri? Kapan kau pernah? Tidak, aku harus membesarkan mereka sebagai anak petani yang bangga Aku harus membesarkan mereka sendiri Wow, mereka bertunas Luar biasa Jadi ini nanti akan berubah menjadi pohon kakau? Tanah itu tidak pernah berbohong Kau tidak perlu menunggu waktu lama Kau akan sekiranya melihat buji kakau-nya Oh ya? Lalu sekitar kapan? Secepatnya? Dalam tiga tahun? Kita harus menunggu selama tiga tahun? Bilk, kau serius Berikan saja tiga tahun Selagi kita melakukannya, mari menanam blueberry, strawberry, dan biji kopi Bertani dan membuat bahan sendiri akan jauh lebih baik Jadi kita harus menunggu selama tiga tahun? Kalau begitu, mari kita lakukan Lapa? Ini sudah jam empat pagi Mari bergerak semuanya sekarang Ini terlalu pagi Aku tidak tidur Tidak bisa, aku butuh lebih banyak tidur Mereka mengatakan tanaman tumbuh mendengarkan laka kaki petani mereka Setidaknya kita harus menyiangi ladang Punggungku Semua ini membuat punggungku jadi sakit Aku bahkan tidak bisa merasakan tanganku lagi Ini sangat berat dan penggat Hai Coko, tanganmu pecah-pecah Tidak, benarkah? Ayo istirahat sebentar, kalau tidak kita bisa mati Tunggu Kemana kalian mau pergi? Banyak yang harus kita lakukan Biar, beri kami istirahat Tubuh kami semuanya sakit Shhh, benih dan kecamba dapat mendengarmu Mari berhenti merengek dan mulai bekerja Ayo pergi Ayo pergi Sementara kita melakukannya, sebaiknya kita menanam stroberi dan pisang ya Bagaimana? Itu cukup kecil Baiklah, kita perbesar semuanya ya Sedikit ke kiri Ya, itu dia Semuanya makanlah makanan ringan Yeay, makanan ringan Semakin banyak aku bekerja, aku pikir bertani cocok untukku Aku hanya harus bekerja keras dan mencoba yang terbaik Aku setuju, aku sekarang juga merasa lebih sehat Dan camilan ini enak Tuan bicara seperti seorang petani sekarang Satu tahun kemudian Wow, panen raya Kerja keras memang membuahkan hasil Memang benar tanah Tidak pernah berbohong Bilk, kemarilah Ini hasil panen yang luar biasa Kemana Bilk pergi? Dia pergi ke tempat pangkas rambut Bilk Bilk, apa yang sedang kamu lakukan? Ini panen besar Ayo panen dan kita berpesta Itu hebat, panenlah Aku harus segera pergi, Tuan Brent Hah? Apakah aku ada punya salah? Kau mau pergi kemana? Aku datang ke sini muak dengan kehidupan pedesaan Tapi di sini sama dengan kampung halamanku sekarang Dan ini lebih buruk dari kotaku Begitu lama Bagaimana bisa jadi pedesaan? Wow, panen raya Rahasia pemanggang Saat menyapu lantai Sapu harus diayunkan pada 45 derajat Untuk mencapai efisensi sapuan optimal Kenapa aku tidak mengetahui ini sebelumnya? Lantas saja Tuan Brent yang terbaik Aku harus bekerja keras untuk menjadi pemangkas rambut profesional Ya ampun Apa aku baik-baik saja? Jangan khawatir, biar aku bantu ya Wilt masuk Tuan Brent Jadi kau ingin magang di pangkas rambut kami? Ku ingin menjadi pemangkas rambut hebat sepertimu Tuan Brent Tapi maaf Kami tidak berencana untuk menambah lagi karyawan di sini Begitu ya Tolong bantu dia Siap Tuan Brent Tuan putri, kau tidak apa-apa Koe itu benar-benar putri Aduh Pesanan sudah penuh sampai tiga tahun ke depan Sepertinya sudah tidak ada tempat lagi Maaf Ya ampun Aku sudah buat kesalahan besar Kenapa aku harus melewatkan bakat besar yang ada pada dirimu? Apa? Menilai dari punggungmu Kau punya tubuh bagian bawah yang sangat khas Sangat kuat untuk seorang pemangkas Tubuh bagian bawah Stamina seorang pemangkas harus penting Melihat tubuh bagian bawahmu Kau berdiri di atas cakimu sepanjang ini tanpa susah Kau bilang aku punya bakat Tentu saja Kalau begitu Besok kau bisa mulai bekerja Terima kasih banyak Aku terlambat Tidak, aku tidak boleh terlambat Hampir sampai Kau datang tepat waktu Itu namanya karyawan yang bertanggung jawab Wilk, Nona Cake Aku mau keluar sebentar Tolong bersihkan cermin Selagi aku pergi ya Bersihkan sampai mengkilat Baiklah, akan kulakukan Jangan khawatir, Tuan Brad Aku harus membersihkannya dengan cermat Sebelum Tuan Brad kembali Oh, oh Nona Cake Kau tidak membersihkan cermin dengan rajin Tuan Brad akan marah Oh, oh iya Dia bilang cerminnya kotor ya Ya ampun Kau memang pandai melihat tren terbaru Tentu saja Suatu hari nanti Kau akan jadi pemangkas rambut yang hebat Tuan Wilk Biar aku saja yang membuang sampangnya Oh iya Kau yakin? Tentu saja Aku mengerjakan banyak hal hari ini Dan ku rasa aku semakin pandai Siapa? Siapa yang melakukan ini padaku? Mobilku Kelihatannya sangat lus Bikin itu sampah Tuan Putri, kau sudah selesai? Tuan Brad hidupmu susah sekali Harus berpergian menggunakan mobil Tuan seperti itu Jadi aku bawakan koleksi mobilku sendiri Kau boleh memilih salah satu Kalau kau tidak keberhatan Mengakui kesalahan dan menebusnya Itu adalah sifat pemangkas rambut yang baik Ini mobilnya benar-benar hebat Kau bukannya Putri Cake Selamat Kau telah lulus dari magang ini Dengan nilai tertinggi Mulai sekarang Kau adalah karyawan resmi di pangkas rambut roti Akhirnya Putri kita Telah mendapatkan sertifikat yang dia inginkan Melayani Putri tidak sia-sia Tuan Brad Aku minta maaf Tapi ku rasa aku tidak bisa bekerja di sini Apa maksudmu dengan itu? Ayah bilang kalau aku bisa dapatkan sertifikat Maka dia akan membuka salon rambut untukku ke Lola Terima kasih untuk semuanya ya Bagaimana kalau tidak ada banyak pelanggan? Apa yang akan aku lakukan? Apa ini? Fangkas rambut roti Ku dengar Putri belajar keahlian menata rambutnya di sana Jika Tuan Brad adalah guru Putri Dia pasti lebih hebat dari Putri Ayo kita ke sana saja Kita ke tempat cukur Tuan Brad Dia bahkan menggambarkan patahnya untuk kita Wawancara Kerja Joko Master Brad Kau tidak mendawar ulang lagi Berapa kali harusku beritahu Jangan lupa lagi Eh, Master Brad Ada apa? Tidak ada apa-apa Dengar Aku tahu Joko kadang terlihat penggerutu Tapi dia hanya menginginkan yang terbaik untuk toko kita Iya, oh benar Terima kasih sudah menghibur Dan juga Kalau kaca Masukkan ke dalam sini Dan harus memasukkan plastik ke sini Sebenarnya aku bisa mengerti kenapa Joko marah kepadamu Seharusnya aku sudah tahu cara memilih sampah untuk didaur ulang Kalau dipikir Bagaimana Joko bisa mulai bekerja di tempat ini Itu ada ceritanya Banyak yang sudah bekerja di sini Tapi semua tidak ada yang bertahan Lebih baik kau cari orang lain Aku sudah bosan Kau mau berhenti? Ya, aku tidak mau jadi tukang cukur lagi Aku mau membuat band Dan rock and roll Rock and roll Aku perlu orang yang bisa diandalkan Kau pandai bersih-bersih? Tentu saja Bersih-bersih membuatku sangat senang Aku adalah keju yang paling bersih Kalau begitu coba lihat bagaimana kau menyapu lantai Aku akan menyelesaikannya sebelum kau bisa berkata Ya ampun Kapan terakhir kali kau membersihkan sapu itu? Penuh dengan kuman dan sarang laba-laba Kapan terakhir kau mengganti saringan udaranya? Tunggu, memangnya itu perlu diganti? Tempat ini penuh dengan debu dan juga rambut Kau baik-baik saja Tidak, aku tidak bisa bernafas Aku tercekik disini Tidak mungkin aku bisa bekerja disini Aku adalah keju yang menghargai diri sendiri Tempat ini terlalu kotor Semoga berhasil menemukan karyawan yang baru Tunggu, kembali Jadi kau dari Universitas Ria? Ya, lulus terbaik di angkatanku Dan juga anggota Ciska Papai Punya pengalaman mencukur? Sebenarnya tidak Tapi aku yakin itu tidak sulit untuk dipelajari Biar bagaimanapun nilaiku sempurna Ya Kau tahu cara bersih-bersih? Bagaimana mungkin aku tidak tahu Semua orang kan bisa memegang sapu Kami hanya perlu orang yang bisa membantu membersihkan toko Dan membantu menantang Maaf Ayahku, Pak Muffin Tiga Tidak menghabiskan uang di perguruan tinggi mahal Agar aku membuang waktu untuk bersih-bersih Kalau memang begitu Kenapa kau melamar kerja disini? Seharusnya aku menjadi bosmu Siapa lagi yang bisa kau bekerjakan Kalau bukan aku? Tentu saja yang lain Aku akan mengadu pada ayahku Berapa banyak yang tersisa? Maaf, tapi gajinya terlalu rendah Hei, aku alergi bersih-bersih dan juga bekerja Terlalu tinggi Ini adalah diskriminasi Kau sepertinya orang baik Tapi kita harus berpisah Aku tidak tersinggung, Pak Aku rasa aku ambil alih bisnis dari ayahku saja Akulah sekali Kenapa tidak ada pelamar kerja yang bagus? Apa yang kau inginkan? Aku sedang mencari pekerjaan Waktunya wawancara, ayo Tentu saja Kau bisa menataramu? Maaf, tidak Kau bisa bersih-bersih? Tidak terlalu Lalu, kenapa kau ke sini? Hei, ku dengar Kau sedang mencari karyawan Tidak banyak yang bisa kulakukan Aku rasa ini tidak ada gunanya Sampai bertemu lagi, kawan Siapa mereka? Mereka teman-temanku Mereka bersamamu? Hei, apa kabar? Kami berhasil Bagaimana? Apakah wawancaranya lancar? Kapan mulai bekerja? Tidak, kawan Aku tidak diterima Roti ini tidak menganggapku bagus Tidak bagus Berani ya dia Tunggu dulu Ayolah kawan Teman kami yang manis dan cantik ini Ayo teman-teman Ayo Benar-benar menyeramkan Bagaimana kalau mereka ingin membalasku Karena tidak menerima bekerja? Syukurlah kau rupanya Sudah waktunya, Pak Brad Untuk pembalasan Ini karena tidak menerimaku Aku tidak menyebutkan bahwa Ciska Papai Punya klub tanding sendiri, bukan? Apa yang kau inginkan? Tidak ada yang menolak nilai sempurna Aku ini lulusan universitas top Hentikan Siapa kau? Cepat kau pergi Saat ini kau sama sekali tidak keren Kekerasan itu tidak baik Sudah kubilang jangan ikut campur Hei, kau baik-baik saja Dia menyakitimu tidak? Tidak Terima kasih sudah menyelamatkanku Hei, aku tidak akan menyerah Dasar Muffin basi Coko, ada apa? Coko, kau baik-baik saja Ya, Muffin itu benar-benar pengganggu Kami baik-baik saja Kau memang luar biasa Tidak ada yang suka Muffin Tunggu dulu, bukankah dia Roten tidak memberimu pekerjaan? Kenapa kau menolongnya? Ya, kita harus bantu siapa saja yang sedang butuh pertolongan Benar-benar baik hati Coko memang inspirasi kita semua Ayo, teman-teman Kita berangkat Kau Kau mendapatkan pekerjaan itu Kau mendapat pekerjaan itu Datanglah besok pagi Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bersih-bersih atau menata rambut Kalau begitu, kau bisa berhitung, kan? Bisa Aku lumayan Bagus Kau bisa menjadi kasih Adik kecil ini akhirnya mendapatkan pekerjaan Hore Kau yang terbaik Ayo, Dukung Bia Sudah lama kita menunggu soalnya kita mendapatkan pekerjaan Ayo kita semua cukur rambut pada orang ini Baiklah, kalau begitu, Brad Aku ingin terlihat sangat keren Kau mengerti? Kau terlihat keren Kau memang pantas bekerja Itu sudah lima tahun yang lalu Tetap karyawan terbaikku Ku beritahu, Wick Aku tidak akan mengubah apapun Uji Coba Pekerjaan Uji Coba Pekerjaan Tuan, Brad Tolong bersihkan ini untukku secepatnya, ya Oh, ya ampun Permisi, apa kau punya majalah lainnya? Permisi, Pak Kapan bisa selesaikan ini? Tuan, Brad Apa kau dengar aku? Tuan, Brad Tolong bersihkan ini, saya Tuan, Brad Tolong selesaikan ini, saya Coba, aku mau tolong bantu aku Aku sedang sibuk, kau tidak lihat Aku hanya petugas kasir, bukan asistenmu Menata rambutan bersih-bersih Itu tidak akan cukup meskipun jumlahku sepuluh Jangan buat dirimu stres, pekerjakan saja asisten Asisten? Hmm, aku membutuhkan asisten secepat mungkin Halo, Pak Aku datang ke sini setelah melihat iklan lawangan pekerjaanmu, Pak Itu cukup cepat juga Sudah 20 tahun aku memimpikan bekerja di Brad Barbershop Bahkan setelah aku dilahirkan Aku sudah menunggu memasang iklan lawangan kerja Dan tidak ku sangka jadi kenyataan Benarkah? Tapi tempat cukurku bahkan belum dibuka 10 tahun yang lalu Menurut ibuku, aku memotong tali pusarku dengan gunting saat aku dilahirkan Aku memilih gunting di pesta ulang tahun pertamaku Di saat yang lain memotong kertas berwona saat di TK Aku sudah memotong rambut temanku Dan juga membuat gerakan kuncing saat bermain home pimpa Kesimpulannya, aku akan jadi asistenmu yang sempurna Baiklah, baik Aku bisa merasakan semangatmu Tapi kau tetap harus melewati ujiannya Aku akan lakukan apa saja untukmu Hmm, mari kita mulai tes pekerjaannya Petes yang pertama adalah menyemprot krim kocok menjadi tiga lapis Aku yakin aku bisa melakukan ini Aku telah gagal dalam pelajaran menyemprot saat jadi murid Dan aku harus mengulanginya sebanyak empat kali Wah, tukang cukur ini krim yang kau gunakan di tempat cukurmu Jangan terlalu terkejut ya Akan kutunjukkan bagaimana cara menyemprotkan krim Kenapa tidak berfungsi? Tunggu sebentar ya Ternyata macet Mungkin krimnya akan keluar kalau aku tekan dengan sekeras Apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan sekarang juga Aku benar-benar minta maaf Aku akan bersihkan untukmu Ya ampun Aku belum pernah merasakan pijataan seperti ini Kesini seperti sentuhan tangan ibuku Yang seri sekali menepuk-nepuk kepala aku Agar bisa tidur di malam musim panas Nyonya, maafkan aku Aku sudah singkirkan krimnya Aku benar-benar minta maaf Tidak apa-apa Silahkan sayang Bisakah kau lakukan lagi? Apa? Ini pijatan terbaik yang pernah aku dapatkan Kumohon, semenit lagi Tidak 10 detik lagi Bagus Oh, bagus Tuan Brad Terima kasih atas waktumu Aku akan pergi sekarang Kau mau kemana? Harus ikuti dulu tes kedua-nya Benarkah? Aku tidak bisa menghancurkan impian anak muda Kuberikan kau kesempatan satu kali lagi Terima kasih Terima kasih Oh, sentuhan tangannya Aku merasa seperti mencahir Wilk, kau sudah melakukan kesalahan di tes pertama Pastikan yang kedua kau harus baik Yang paling penting di sini adalah kebersihan Kesalahan yang besar adalah Membiarkan krim berceceran di lantai Oh, bebersih Jangan khawatir Aku yakin aku bisa melakukan ini Aku sering melakukannya di kelas waktu itu Apa benar begitu? Kalau begitu cobalah Kita lihat saja Oh, ini jejak kaki siapa? Padahal aku baru selesai mengepel lantainya Tidak apa-apa, aku akan melakukannya lagi Oh, ya ampun Anak ini tidak bisa melakukan apa-apa Oh, sayangku Ternyata aku belum pernah memakai pel sebelumnya Anak muda zaman sekarang itu sama saja Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan rumah Sini sayang, berikan pelnya padaku Tidak apa-apa, nyonya-nyonya Sudah, berikan saja padaku Harusnya kau mengepel lantai dari depan kebelakang Wah, nyonya, kau luar biasa Harusnya ini istimewa, benar tidak? Hmm, dia benar-benar punya persona Akanku beri dia kesempatan sekali lagi Wilk, walaupun kau sudah mengacaukan tes pertamamu Aku akan berikan kau kesempatan Terima kasih banyak Berhentilah berterima kasih Hasil tes terakhir mulai yang menentukan kau diterima atau tidak Tes terakhir adalah Membuat krim kocok Membuat krim kocok Oh, aku yakin sekali bisa melakukannya Pak, kau tahu apa bahan utama dari krim kocok ini? Itu adalah aku Yaitu susu segar Tinggal tuangkan susu ke dalam mangkuk kocok Dan tambahkan gula dan mentega Lalu kocok dengan mixer Semudah itu kan? Lihat apa itu? Wah, papan iklannya terbang Sepertinya itu cara baru mengiklankan sesuatu Kalian lihat papan reklama itu? Topik yang paling viral di Bakery Town Brad Barbershop telah berhasil menarik perhatian Kalian umum dengan cara mengiklankan sesuatu yang brilian dan lucu Anak susu ini Kemana dia pergi setelah menghacurkan atapku? Lihat, dia di sana Apa ini Brad Barbershop yang terkenal itu? Apakah pemilik tempat cukur ini? Iklanmu itu idenya luar biasa Itu ide siapa? Kami juga ingin memotong rambut di tempat cukurmu Tuhan Brad, aku benar-benar minta maaf Aku akan jadi pekerjaan dan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi Wilk, untunglah kau kembali dengan selamat Kau berhasil lulus tes terakhir Kau akan mulai bekerja hari ini di Brad Barbershop Tuhan Brad Aku akan lakukan apapun yang kau minta, Tuhan Brad Aku berjanji Baiklah, baiklah Bekerja keras ya Wah, ada di atas lagi Bapak Andre kelama terbang Aku sudah melihatnya beberapa kali Tuhan Brad Berapa lama aku harus melakukan ini? Sebentar lagi waktu makan siang Bertahanlah di sana Tinggal 30 menit Baiklah, Tuhan Brad Pegawai Terbaik Wilk, Coko Ayah, Tuhan Sekarang buktunya Besok adalah hari di mana kita akan memilih pegawai terbaik di tempatku ini Pegawai terbaik? Ya, pegawai terbaik adalah orang yang sudah menunjukkan hasil kerja terbaik di Brad Barbershop Ku dan sejauh ini yang menjadi pegawai terbaik adalah selalu cukup Karena aku satu-satunya pegawai di sini Itu benar Tapi mulai sekarang ini akan menjadi kompetisi yang adil Antara kedua pegawai ku Pemandangnya akan mendapat kehormatan Dipanjang fotonya dalam mingka ini selama satu bulan Dan bukan itu saja Pegawai terbaik juga akan mendapatkan hadiah dariku Hadiah? Apa itu? Hadiahnya adalah makan malam istimewa dengan Tuhan Brad Wow, makan malam istimewa dengan Tuhan Brad Wow, Wilk akan makan dengan Tuhan Brad Hanya mereka berdua Wah, ia pasti pegawai yang sangat hebat Kalau begitu kalian harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan kehormatan sebagai pegawai terbaik Baik, Tuhan Brad Aku pulang Sampai jumpa Tuhan Brad Nanti hati-hati di jalan ya Ya Semoga tidur dengan nyanyak Tolong jangan jatuh sakit ya Aku mengerti, sudah sangat beri Wilk, apakah kau benar-benar ingin menjadi karyawan terbaik? Tentu saja Bagaimana denganmu, Coko? Aku? Aku sama sekali tidak tertarik Makan malam istimewa dengan Tuhan Brad Aku bahkan tidak ingin membayangkannya Apa? Kenapa kau bersikap begitu? Ngomong-ngomong, aku tidak akan melakukan apa-apa besok, Wilk Bekerja keras dan pastikan kau terpilih jadi pegawai terbaik Ngerti? Baiklah, Coko Aku akan berusaha menjadi yang terbaik Agar menjadi pegawai terbaik Eh, hari ini hari ini lalu Menjadi pegawai terbaik Aku harus menjadi yang terbaik Ayo, ayo, ayo Langkah pertama untuk menjadi pegawai terbaik Beri salam dengan baik pada atasanmu Dengan keras dan lantang Halo, Tuhan Brad Selamat pagi untuk pokok Siapa yang berteriak tengah malam begini? Apa? Beri yang ngasih Ya ampun Haruskah aku membasiskan toko sebelum Tuhan Brad datang? Kalau aku lakukan Bagus sekali, Brad Kau satu-satunya orang yang tepat untuk dipajang foto ini Bagus sekali Aku akan mulai bersihkan sekarang Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua Selesai Sekarang aku harus membuang sampah Bagus sekali, Joko Toko ini menjadi bersih dan bersinar Itu bagus Tuhan Brad, bukan aku yang melakukannya Kerja yang bagus Kau mendapat penghargaan pegawai terbaik Kau terlambat lagi, Wilk Belajarlah dari Joko Tuhan, ini tidak seperti yang anda kira Mulailah sekarang bekerja Tuhan Brad Apa Tuhan Brad akan merasa senang jika aku bersihkan sekitar ruangannya ya Satu, dua, satu, dua Satu, dua, satu, dua Satu, dua, satu, dua Wah, pegawaimu semangat sekali bekerja ya Wilk, aku tidak perlu memberi penilaian lagi ya Karena aku sudah memutuskan kolam pegawai itu Tuhan Brad Bagus Astaga, kontennya kotor sekali Satu, dua, satu, dua Wah, lihatlah deku di sini Kacanya selalu dibersihkan Oh, Tuhan, ada deku yang rempet sekarang Oh tidak, Tuhan Brad, anda bergerikan Jangan khawatir, ada aku Oh, ya ampun, bau apa ini? Aku lupa, aku mampuskan membersihkan kamar mandi dengan ini Oh, Wilk Apa kau sengaja membuat aku marah? Pergi dari sini Iya Hmm, ampun saja Seperti yang diharapkan, pegawai terbaikku selama lima tahun berturut-turut Ia mengerjakan tugasnya dengan baik Wih, lihatlah Coko, dia bekerja dengan baik Belajarlah darinya Hei, Wilk, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak melakukan dengan benar? Kau membuatku menjadi pegawai terbaik sekarang Aku minta maaf, Coko Wilk, ambilkan aku saus Wilk, ini kesempatan terakhirmu Lakukan dengan baik dan dapatkan simpatinya Hmm, baiklah Akanku ambilkan segera, Tuhan Saus, saus Ah, ini dia Ah, tunggu sebentar Ini terlalu kecil Bukannya ada yang lebih besar ya Yah, kalau aku bawakan yang ini Oh, dia tertarik menjadi penata rambut Wilk, kau berhenti bekerja sekarang? Kenapa? Karena kau adalah pegawai terbaik Dan kau akan makan malam denganku Hei, aku harus cep Wilk, kenapa kau belum juga sampai? Wilk, kau mencabutnya Aku butuh waktu lebih lama karena Kesalah Tuhan, Brad, aku Wist Aku yakin sekarang Coko sedang menikmati makan malam istimewa dengan Tuhan, Brad Kau tahu apa yang kulakukan di saat-saat genting itu? Aku menata rambut 10 pelanggan dalam waktu 1 jam Dan aku melakukannya dengan sempurna Aku tidak percaya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!